Selamat malam Bisoner Kali ini sudah dinata berusaha untuk membantu Bisoner dalam pembuatan tema Blackberry Hidden Dog Pertama-tama yang harus kita miliki adalah aplikasi atau software Time Builder yang nanti di dalamnya ada aplikasi yang bernama Composer Oke, untuk memersikat waktu mari kita sabar klik Composer Wait dulu, mohon maaf mungkin agak lambat Oke Pada awalnya kita akan berusaha untuk membuat tema Hidden Dog Pertama kita klik File kemudian New Nah, disini Bisoner akan melihat model Blackberry Kali ini saya berusaha untuk mencoba membuat theme builder dengan Hidden Dog dengan Blackberry Handset 8900 Curb Oke, untuk judul Anda bisa kosongkan dengan antitas seperti ini Kemudian, ini adalah ukuran dari lebar dan tinggi LCD atau layar Blackberry Anda Klik pada Transparent di Background Kemudian, oke Nah, setelah muncul ini kita akan berusaha untuk membuat button-button disini saya akan coba ada 6 button saya klik disini saya letakkan disini saya klik lagi letakkan disini begitu terus-terusnya sampai dengan 6 button ya seperti ini ya Anda tidak perlu rapih-rapih ini bisa di-move secara manual seperti ini ya secara manual seperti ini atau Anda bisa melakukan sekaligus dengan cara seperti ini ya kemudian Anda klik object kemudian align align button secara otomatis dia akan menyamaratakan button disini masih ada gap jarak yang tidak sama kemudian Anda bisa coba samakan dengan click object align kemudian flag horizontal nah, seperti ini kemudian tinggal Anda geser ya bisa melakukan tanah panah atau kursor seperti ini oke nah, anggap saja sudah fix disini nah Anda bisa menamakan dari icon-icon button ini sesuai dengan device application order yang nanti ada di application home screen Anda klik disini ya seperti ini kemudian yang kedua perhatikan disini akan tertulis theme button 2 gunakan seperti ini kemudian lagi selanjutnya ya selanjutnya seperti ini selanjutnya seperti ini nah sekarang kita sudah mendapatkan 6 button eh, mohon maaf ini tergeser tadi bisa dirapikan lagi dengan ini kemudian kita ulangi button kita ulangi eh, flag horizon oke nah ini sudah jadi Anda bisa lihat disini theme button 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 terakhir kita klik file kemudian export kita pilih file spg ya klik ok langsung nah disinilah tadi di awal saya mengatakan terserah Anda mau tulis title atau tidak tapi kita isi sekarang disini biar mudah 8900 test ya seperti ini oke kemudian save nah setelah di save akan tersimpan di tadi ini kita buka kita buka time dimana tadi spg nya berada ya tadi namanya 8900 test oh ya disini oke Anda buka disini ya select program file program from list ya of install program ya kita biasanya menggunakan memo pad atau not pad kalau di istilahnya komputer kita klik ya kita pastikan ada hal yang penting disini disini ada layer 1 layer 1 Anda ganti dengan button kemudian turunkan ke bawah layer sampai habis nah di sisi trial ini Anda Anda pasangkan cursor Anda pasangkan cursor disini kemudian enter 4 kali 1 2 3 dan 4 nah di posisi ini Anda masukkan coding ya biar nanti button yang sudah kita buat itu bisa menjadi hidden dock hidden dock kebetulan saya taruh disini file nya compress kemudian disini ada coding kita buka disini nah disini tertulis theme button 1 focus in theme button 1 focus out karena tadi kita pertama sudah buat 6 button maka harus ada theme button 1 sampai dengan 6 focus in dan focus out kita select saja sampai kita menemukan nah disini kita berarti di 6 focus out kemudian klik copy ini kita close saja gak apa-apa buka kembali yang tadi spg file spg nah di cursor ini kita paste kemudian file save sudah selesai pembuatan spg kita dengan hidden dock kemudian bagaimana kita memasukkan spg file nya ke tema yang akan kita buat ini kita minimize kita buka theme builder kita sabar dulu menunggu mohon maaf mungkin komputer saya agak lemak tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk membuat penjelasannya lebih clear atau se clear mungkin buat anda semua visioner oke nah sebentar jam pasir ya oke gak apa-apa oke disini tadi karena curve disini ada pilihan custom to date kita bikin custom karena kita akan membuat tema berdasarkan keinginan kita sendiri seperti apa kita create disini oke loading oke sebentar sabar menunggu ya visioner mudah-mudahan ada ada manfaatnya buat visioner sekalian sambil menunggu cuap-cuap ya salam kenal dengan surya dinata dengan id visioner surya 7869 ya mudah-mudahan kita bisa kenal bisa saling tukar pin dan lainnya oke nah disini silah keluar kemudian kita klik disini saja nah kita klik disini disini ada background ya pada pada item change image kita klik disini nah disini ditemukan ada button SVG SVG SPG gitu ya kita klik disini kita browse ya dimana tadi kita menyimpan SPG file oke kita ada di dokumen kalau tidak salah tadi ya kita berusaha disini disini ada 98900 test SVG kita klik disini kemudian kita open process creating SVG nah ini dia ini yang tadi hidden doc yang sudah kita buat kita klik oke ada hal yang paling penting adalah bagaimana kita membuat navigasi dari button ya kalau kita show navigasinya seperti ini oke kita buat ini kita klik no memory nah pada saat kita klik banner profile nah kita klik banner profile kemudian ini kita berharap ini turun kemana theme button 1 oke setuju kita theme button 1 ya kita klik lagi kemudian di button yang theme button 1 ya kita kita klik disini kemudian kita klik disini harapannya ini adalah theme button 1 oke di atas pada saat kita berusaha untuk navigasi ke atas kita harus ketemu banner profile disini disini ada theme button 2 kita hilangkan saja nah kita klik disini kita maunya dia bergeser ke arah theme button 2 kemudian oke kita klik kembali ke theme button 2 nah kita klik lagi disini seterusnya theme button 2 oke harapannya disini theme button 1 pada saat kita geser ke kiri geser ke kanan kita berharap ada ketemu dengan button 3 yang 3 ini kembali kita point nowhere oke sekarang disini 2 kita kembali klik 3 klik di tengah ini klik 3 oke klik lagi disini 4 oke theme button 4 nya kita point nowhere nah kembali ke 4 kita klik lagi sini 4 kita masukkan 4 dia secara otomatis akan mengikuti yang sebelumnya kemudian yang sebelah kanan theme 5 oke ini lagi kita klik dan point nowhere kita kembali ke 5 5 kita klik lagi tengah 5 ini sudah ke 4 ini berarti kita harus 6 klik theme 6 oke yang 6 bawah kita point nowhere kemudian klik yang 6 kembali disini klik lagi 6 ini 5 berarti disini kosong kita kepengen setelah ini adalah kembali ke banner profile kita klik disini banner profile oke nah selesai selanjutnya anda bisa berinovasi sendiri berkreasi sendiri bagaimana membuat tema ini menjadi lebih menarik tapi yang terpenting adalah pembuatan atau cara hidden dog sudah selesai nanti akan saya lampirkan codingnya silahkan anda download dan memulai untuk berkreasi terima kasih visual selamat malam selamat menikmati selamat menikmati